Promotor, Profesor Dr. Radus Joko Sukarjanto, Master of Kong Hons. Prosesi penyematan gelar kehormatan berlangsung khidmat di auditorium UNS Surakarta. Dalam kesempatannya, Marsikal TNI Hadi Cahyanto menyampaikan pidato ilmiah dengan judul Membangun SDM Unggul dalam menghadapi era perubahan mewujudkan Indonesia Maju. Menurut Panglima TNI, ke depan Indonesia akan memperoleh bonus demografi bertambahnya penduduk usia produktif. Karenanya kunci menghadapi persaingan global ke depan, tak lain dengan peningkatan pendidikan. Selain dinilai memiliki konsep bagus, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dinilai layak mendapatkan gelar Dr. Honoris Kausa karena memiliki kelebihan di bidang tertentu seperti pendidikan dan kesehatan. Pemberian gelar ini sesuai dengan Permen Ristek Dikti No. 65 tahun 2016 serta Statuta UNS. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Indonesia? Untuk itu, saya memiliki satu pemikiran bahwa kunci dari keberhasilan semua itu adalah pendidikan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, sehingga kita mampu juga menghadapi tantangan global dalam rangka berkompetisi dan merealisasikan apa yang telah diprediksi bahwa Indonesia akan masuk keempat ekonomi besar di dunia. Gelar bagi Marsikal Hadi merupakan gelar honoris Kausa kelima yang diterbitkan Universitas 11 Maret. Mereka yang pernah diberi gelar yang sama sebelumnya adalah Masud Wisnu Saputro tahun 2006, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad tahun 2012, dan Pendiri sekaligus Pemimpin Umum Kompas Yaakob Utama tahun 2014. Kemudian ada nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Jamdatun Bambang Setiowah Yudi di tahun 2016.